Sementara itu, aspirasi warga Tanah Laut yang diserap saat masa kampanye sebagian masuk dalam program 100 Hari Kerja Bupati Sukamta dan Wakilnya, Abdirahman. Di antaranya perbaikan sejumlah ruang jalan dan pasar tradisional. Program 100 Hari Kerja yang sebagian aspirasi warga ini, dikatakan Sukamta, usai bersama Wakilnya, Abdirahman, menerima penyerahan jabatan dari pelaksana tugas Bupati Siswansyah di DPRD Tanah Laut selasa kemarin. Menurut Sukamta, saat kampanye yang lalu, ia banyak menerima aspirasi dari masyarakat sebagian menjadi prioritasnya seperti permintaan perbaikan jalan dan pasar tradisional. Saya kira yang pertama, 100 Hari ini saya memenuhi beberapa aspirasi masyarakat kemarin ketika masa kampanye, dan itu merupakan kebutuhan yang urgent bagi rakyat Tanah Laut. Seperti ada pelebaran jalan, insya Allah nanti jalan masuk ke mana, kemudian di pasar juga ada jalan yang sekarang ini sangat leceh kan, insya Allah nanti kita asfalk. Serah terima jabatan Bupati Tanah Laut berlangsung pada Sidang Paripurna Istimewa. Hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa itu, seluruh anggota DPRD Tanah Laut, forum komunikasi pimpinan daerah Tala, dan undangan lainnya, termasuk pendukung dan tim sukses pasangan Sukamta dan Abdirahman.